Halo teman-teman, selamat datang di videonya Eli Layli. Di video kali ini saya mau membahas tentang 5 tips manajemen waktu yang efektif. Teman-teman pernah nggak waktu bangun tidur terus bingung mau ngapain hari ini? Terkadang kita memang merasa kesulitan dalam mengatur kegiatan setiap harinya. Ada beberapa tips untuk kita dapat gunakan dalam membentuk manajemen waktu yang efektif. Di antaranya, satu, to-do list. Nah, kita bisa untuk membuat to-do list di malam hari sebelum kita istirahat. To-do list ini berisi daftar kegiatan yang akan kita lakukan dalam satu hari. Fungsinya supaya ketika kita memulai hari, kita tidak merasa kesulitan dan bingung akan melakukan aktivitas apa saja. Cara membuatnya sangat mudah ketika kita bisa membuatnya di kertas atau menggunakan aplikasi manajemen. Pilih cara yang paling nyaman dan kita suka. To-do list mungkin tidak berjalan dengan mulus, tapi setidaknya kita punya acuan untuk aktivitas kita sehari-hari. 2. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas Setelah membuat to-do list, ternyata masih bingung pekerjaan mana yang harus diselesaikan dulu. Nah, ini saatnya teman-teman membagi tugas. Mana yang jauh lebih penting, kita bisa mengurutkannya dari yang terpenting sampai ke yang kurang begitu penting. Misal, kita bisa bedakan dengan penting dan tidak penting. Juga, mendesak dan tidak mendesak. 3. Tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan setiap tugas Menetapkan batas waktu untuk setiap tugas membuat kita dapat menjadi pribadi yang disiplin loh teman-teman. Kita bisa membaginya dengan manajemen waktu timeboxing yang dibedakan. Dengan soft timebox dan hard timebox. Bedanya, kalau soft timebox, ketika pekerjaan belum selesai dan batas waktu yang ditentukan sudah habis, kita dapat memberi tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Sedangkan hard timebox adalah ketika batas waktu selesai, kita harus berhenti dan beristirahat dari pekerjaan sebelumnya. 4. Ambil jeda istirahat Bekerja terlalu lama dan tanpa jeda dan istirahat dapat membuat kita lelah dan kesulitan dalam berfokus. Perlu adanya stressing ketika kamu sudah duduk terlalu lama di depan layar komputer. Supaya otot-otot kita tidak tegang. Atau kita juga bisa melakukan hal-hal yang kita suka untuk mengisi waktu istirahat. Misalnya, sejenak minum kopi. Kita juga bisa menonton video atau bermain game. 5. Hindari multitasking Sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa ketika kita melakukan pekerjaan secara multitasking, semua pekerjaan yang kita lakukan akan selesai dalam waktu yang bersamaan. Tapi ternyata menurut penelitian, bekerja secara multitasking dapat menurunkan produktivitas sebanyak 40%. Wah, angka yang cukup besar ya. Ketika kita melakukan multitasking, kita pasti akan cenderung berganti-ganti tes untuk menyelesaikan semuanya. Padahal bentuk multitasking seperti ini justru hanya membuat pekerjaan kita tidak maksimal dan kita jadi lebih mudah. Ternyata, apabila kita menyelesaikan tugas dalam satu waktu, otak kita jauh lebih fokus dan bisa bekerja secara maksimal. Jadi, multitasking tidak selalu bagus ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah tips-tips tentang manajemen waktu yang efektif ya. Tentu saja untuk dapat mengelola waktu dengan baik, kita harus konsisten, sabar, dan disiplin. Mungkin di awal akan terasa sulit, tapi kita pasti dapat melakukannya. Tapi kita pasti bisa melakukannya. Terima kasih sudah menonton, semoga membawa manfaat. Selamat mencoba, semoga membawa manfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.